Mengaku tak trauma cerai, Aura Kasih cari pasangan, tak harus bule. Penyanyi dan pemain film Aura Kasih masih betah menyandang status janda setelah cerai dengan Eric Amaral. Aura Kasih bercerai dengan pria asal Brazil itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada April 2021. Meski pernikahannya berakhir dengan perceraian, Aura Kasih mengaku tidak trauma menikah lagi. Sekarang, kalau berpasangan, gak harus sama bule, kata Aura Kasih di penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu, 27 Januari 2024. Aura Kasih menyebutkan bahwa hadirnya Eric Amaral kala itu datang di waktu yang tepat. Ketika mengenal Eric Amaral itu Aura Kasih memang sudah ingin menikah dan punya anak. Dengan siapapun jodohnya, aku ingin menikah dan punya anak setelah merasa capek bekerja, ucap Aura Kasih. Namun, pernikahan impian Aura Kasih itu tidak bertahan lama setelah dikaruniai anak perempuan. Aura Kasih tidak menyesali pernikahannya yang harus berakhir dengan perceraian itu. Aku gak pernah menyesal, happy saja, alhamdulillah sehat dan mentalnya bagus, kata Aura Kasih. Soal jodoh, Aura Kasih hanya bisa pasrah dan mendapatkan pasangan terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya.